Hai guys, kembali lagi di Youtube channel aku, This is Cahyany Lari Kembali lagi di Dekala Squad, you guys, and salam KB Kecil, edukatif, beauty, dan inspiratif Nah, berhubung lagi sebentar itu kita bakal masuk ke tahun baru Dan kalian bakal menghabiskan malam tahun baru kalian dengan orang terkasih kalian Baik itu dari keluarga atau dengan pacar kalian Jadi di video kali ini aku bakal bahas CUPANG Nah, bagi kalian yang nanti bakal malam tahun baru sama pacar Jangan main-main dengan yang namanya CUPANG Karena CUPANG itu punya bahaya tersendiri untuk diri kalian Nah, bahayanya apa aja? Jadi sebelum ke videonya, seperti biasa kalau kalian baru pertama kali mampir di channel Aku jangan lupa untuk subscribe channel aku dan share video ini ke teman-teman kalian juga Yang nanti malam tahun baru mau keluar sama pacar Bahaya pertama guys, yaitu bakal malu gitu ya Jadi malu ini pasti akan kalian alami apalagi CUPANGnya itu di bagian leher Yang mana leher itu agak susah untuk ditutupi gitu Apalagi bajunya tuh kayak gini gitu Jadi kalian harus pakai baju yang berkerah gitu ya Nah, untuk CUPANG sendiri itu gak bisa langsung instan hilangnya Jadi dia butuh berminggu-minggu Apalagi bagi kalian yang kekurangan saat besi Itu pasti agak lama hilangnya Maka dari itu jangan main-main untuk CUPANG di bagian leher Sudah pasti akan susah untuk dihilangkan Dan akan buat malu dari pasangan kalian yang sudah kalian CUPANG Oke Yang kedua guys, yaitu bisa menyebabkan stroke Nah, kok bisakah CUPANG bisa buat stroke gitu Ya bisa guys Karena yang kalian lakukan itu memecahkan pembuluh darah dari pacar kalian gitu ya Jadi kalau kalian itu CUPANG pacar kalian di bagian leher Maka pembuluh darah yang di leher itu yang pecah Yang nantinya akan terjadi penghumpalan dan bahkan bisa menyebabkan pembekuan darah Nah, kalau sudah terjadi hal seperti itu Maka dari pacar kalian itu arus darahnya itu bakal terganggu guys Bakal bisa menyebabkan yang namanya stroke Baik itu dari stroke ringan ataupun stroke berat Nah, untuk point yang kedua ini sudah ada kasusnya guys Di New Zealand pada tahun 2010 Jadi ada wanita nih umur 44 tahun Tiba-tiba ke rumah sakit karena ngalamin mati rasa di bagian lengannya gitu ya Jadi setelah diteliti sama dokter Eh, ternyata gara-gara CUPANG yang dilakukan pacarnya di bagian lehernya Nah, jadi kalian kalau nggak mau pacar kalian sampai kayak gitu gitu ya Jadi jangan main-main dengan yang namanya CUPANG Jadi cuman yang belajar aja Jangan kalian buat tanda cinta di bagian tubuh pacar kalian Oke? Yang ketiga guys Yaitu kalian bisa kena yang namanya HERPES ORAL Nah, kalian tuh kalau mau CUPANG nih Sebelum kalian melakukan itu Kalian tuh wajib tahu kondisi dari pasangan kalian Apakah dia dalam kondisi sehat atau dalam kondisi yang sedang sakit gitu ya Jangan kalian asal mau aja gitu Karena takutnya kalian bakal kena penyakit ini nih Ini gambarnya seperti ini Kalian nggak mau kan ya Nah, jadi kenapa sih bisa kena itu kak? Nah, kalau pasangan kalian itu sudah punya penyakit HERPES Atau sudah mengalami HERPES Terus buat CUPANG Dimana CUPANG itu akan memecahkan pembuluh darah kalian Nah, virus itu bakal mengenai Atau tubuh kalian akan terpapar dari HERPES SIMPLEX Makanya bisa menyebabkan HERPES pada diri kalian Nah, itu sih bahaya yang ketiga ya Makanya kalian harus perhatikan juga nih kondisi pasangan kalian Sebelum melakukan hal yang aneh-aneh, oke? Dan dampak yang terakhir Dan ini juga menurut aku sangat menyeramkan guys ya Kalau kalian tuh masih ke-keh mau melakukan yang namanya CUPANG Yaitu dampak kematian Kalian nggak mau kan dituduh sebagai pembunuh dari pacar kalian kan ya Nah, ini sudah ada kasusnya guys di Meksiko Nama remajanya itu Julio Marcio Gonzales umur 17 tahun Yang awalnya dia hanya izin ke orang tuanya untuk makan malam bersama pacarnya Tapi di TKP gitu ya Eh, si pacar malah nyium bagian lehernya Malah buat tanda cinta di lehernya gitu ya Tapi pas pulangnya sampai-sampai di rumah gitu Dia kejang-kejang dan langsung meninggal setelah diteliti gitu ya Sama si dokter Ternyata itu adalah dampak dari ciuman yang diberikan oleh pacarnya di bagian leher Nah, jadi si dokter ini bilang CUPANG-nya itu menyebabkan penggumpalan darah yang menghambat proses darah ke otak itu terganggu Nah, asal kalian tahu darah itu kan bisa ada oksigen gitu ya Jadi kalau dia itu terganggu, maka otaknya itu agak terganggu gitu loh Kandar oksigennya jadi ya bisa menyebabkan struk tadi awalnya Kemudian juga bisa menyebabkan kematian gitu Maka dari itu kalau kalian tuh sayang sama pacar kalian Ya udah nggak usah aneh-aneh, nggak usah niku-niku, nggak usah buat cupang gitu Tahan nafsunya Apalagi di bagian leher tuh sangat sensitif gitu ya Jangan sekali-sekali untuk berbuat aneh-aneh di sana Kalau kalian tuh nggak mau, kenapa-kenapa dengan pacar kalian, oke? So guys, jadi sekian dulu video hari ini tentang sex education Apalagi masalah cupang nih Kenapa aku bahas ini karena sebentar lagi kan itu malam tahun baru ya Biasanya itu malam tahun baru tuh malam yang ya agak aneh-aneh sih ya gitu ya Jadi harus dibentengi nih kalian Apalagi kalian tuh deh kalian suka gitu ya Aku nggak mau salah satu dari kalian tuh melakukan hal itu ke pacar kalian Yang menyebabkan nanti ada hal negatif yang bakal muncul ke kalian Oke, see you in next video Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke temen-temen kalian juga Bye-bye